Pas aku libur tuh ketemu lah sama cowok, dua cowok tuh dibis Aku disapa dong, bak libur Secara otomatis aku langsung ngelak guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel Masih bersama dengan Gula Iwa How are you guys? Semoga kalian baik-baik aja Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya Lancar terus, singurung rabindang oleh judu Singwisnu judu, ya dia wet-wet Kok-koyok, tunggu ulang tahun Tapi gak apa-apa ya guys Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian Kenapa sih sebaiknya kalian itu tidak pergi kerja ke Hongkong Tapi sebelum video dilanjut Jangan lupa bagi kalian buat klik tombol subscribe Nyalain juga loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Jadi banyak banget ya Yang beranggapan bahwa saya kerja di Hongkong Itu sangat enak Syahdu Tapi nyatanya gak semudah itu Dan beberapa ini Beberapa alasan ini Akan aku beberkan Alasan supaya kalian itu Gak kerja ke Hongkong guys Dengerin baik-baik ya Oh jelali, disiap nih kopi Kamu cemilah nih Oke Alasan yang pertama Disini tuh gak ada pemandangan chai Maksudnya Jadi gini Ya bener ya Gunung disini tuh tinggi-tinggi Nan indah Pantainya bersih Nan sejuk Dan juga tempat-tempatnya tuh Semua estetik Ya cuman disini tuh gak ada laki-laki Jadi ibarat kata Kui makan sego Makan sayur Nau kayak orang yang nguyae Jadi yung Kurang mantep Kurang sedep Ya sebenernya ada sih Cuman tuh kayak Cari jarum di dalam jerami gitu loh Juarang Dan gini-gini Aku tuh pernah ya Saking gak adanya Yang namanya TKI disini tuh Aku pernah ya Suatu kehari Pas aku libur tuh ketemulah Sama cowok Dua cowok tuh dibis Aku disapa dong Mbak libur Secara otomatis Aku langsung ngelak guys Kayak Oh ngapa ngop ngulose Baru Iya Maksud itu kayak Aneh banget gitu loh Kalau disapa Orang Indonesia tuh disini Apalagi cowok ya Cuman kayaknya Kalau misalnya Banyak cowok gitu Bakalan seru deh ya Kayaknya Ya pasti tapi Kalau aku udah ngomong gini Pasti diantara kalian Ada yang simbatin Heleh Neng kondinya nih Hati gue libur kerja Apa harap gue libur Gitu Gak usah mbatin sayang Aku bisa omong nih Alasan yang kedua Rata-rata bosnya cerewet Ya gak semua sih Cuman rata-rata 90% Orang sini tuh cerewet Apalagi kalau misalnya Kalian udah nemu Sama majikan yang cerewet Cerewetnya itu udah kayak Pitik ngendok Ngerti kan Ayam yang lagi bertelur tuh Kayak apa Gitu Apalagi kalau misalnya Kalian itu gak kuat mental Orang sini tuh Kalau ngomong Cepet Banter Ya kuih Lalu cerewet kan Lalu cepet terus banter Sekaliannya Diwer Ngomong lah Awakmu gak kuat mental Mesti Lampingkan tangan Lalu percaya Baru aku Soalnya apa Majikan ku sendiri tuh Kalau ngomong tuh Oh my god Sangat amat Banter Jadi ini kayak Tua masjid gitu loh Ya kalau misalnya Kalian mau kesini Silahkan siapkan dulu Mentalnya Oke Yang ketiga Alasan yang ketiga Yaitu Rekoso Kerjanya itu Sebenarnya Sangat amat Rekoso 24 jam Dari kita Melek moto Sampai kita Buka mata lagi Padahal ya Kalau misalnya kita Mau tidur Itu tuh Masih aja Kepikiran Besok mau kerja apa Bayang no Betapa Rekasanya Kerja disini Ya bener sih Kayak sawangannya Gitu tuh Kayak Mesa Mesa Nguya Nguyu Padahal Asli ini Yumbuh guys Untung Ngawak ini Gaya Negus Ya Allah Lek Gawain Cino Mesti Merepel Bisi Cici Cici Alasan yang keempat Yaitu Tekanan batin Ya sebenarnya Gak semua sih Cuman kayak Ini tuh Kayak semuanya tuh Ngalamin gitu loh Tekanan batin tuh Gak cuma dari Satu faktor gitu ya Tapi banyak banget Faktornya Yang pertama Ada kayak Tekanan batin Karena majikannya Rewel Ada yang Tekanan batin Karena orang rumah Itu gak ngertiin Ada yang Tekanan batin Karena banyak utang Ada juga yang Tekanan batin Karena majikannya Cerewet Semuanya tuh Mempunyai porsi Tekanan batin Sendiri-sendiri Ya guys Nah kalau misalnya Gini Kita tuh disini Udah capek ya Udah capek kerja Bosirewel Cerewet Sengnya ngomah Gak gelap ngerti Nih Ngomongi Marak nih Tertekan guys Ya bener ya Pokoknya kur Mesam Modal Mesam Tok Tunggak no Ya guys Munggu-munggu gaedan Oke Ya kaya ngomongi Tekanan batin Gih bahaya Lanjut ke alasan selanjutnya Alasan selanjutnya Yaitu disini tuh Bebas Ya entah ya Ini tuh sebenarnya Alasan untuk kesini Ataupun alasan untuk Gak kesini Jadi ini tuh ada dua Apa ya Dua pendapat Kalau menurutku Kenapa kok Bebasnya tuh Kenapa kok Menjadi alasan Gak boleh kesini Kalau misalnya Kalian gak kuat Iman Ataupun Gampang tergoda Mending pikir-pikir dulu Soalnya apa Disini tuh bebas guys Gak ada yang ngawasin Pokoknya semuanya bebas Kalian mau ke Club Clubbing Silahkan tinggal berangkat Kalian mau minum Minuman keras Dari yang paling murah Sampai paling mahal Tersedia di mal-mal Tidak percaya Yuk kapan-kapan Tak fotoin ya Oke Kayak gitu Apalagi kalau disini tuh Amit Seks ya Masalah seks Masanya kayak Banyak banget yang kumpul kebu Ada juga loh Mbak-mbak Indonesia Yang open BO Yuk amit-amit Jepang bayi sih Jangan sampai kita Kayak gitu Cuman kan ada Dan biasanya Ada juga yang pulang itu Punya penyakit Kanker cervix Kayak gitu-gitu loh guys Jadinya tuh Kalau kalian gak kuat iman Mending gak usah kesini Terus ada lagi Yang beranggapan Bahwasannya Di rumah Itu kan di Indonesia tertekan tuh Dia pengen bebas Makanya kerja disini Jadi semua itu pilihan ya Sebenernya Tapi aku berdoa Supaya kalian Ataupun kita Gak salah pergaulan Dan juga Gak kenal sama yang namanya Seperti-seperti itu Pokoknya Jangan sampai kalian merugikan diri sendiri Kuatlah Kuatkan iman kalian Oke 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 Lanjut Yang selanjutnya Dan yang terakhir Yaitu Apa ya Penasaran kan Apa alasan Terakhir kalian Jangan kesini Yaitu Resiko Atau peluang Berjerawat tinggi Loh kok bisa Bisa alih ya guys Kalau misalnya aku Aku sendiri Adalah Orang Yang Memberikan Efek kangen itu Sebagai investasi Mesti aku Yang paling suge Saingan Kalau Bill Gates Karena aku tuh Orangnya gampang kangenan ya Dan juga Kangen nih sih Wah Yuk kan Aku kangen nih kan Kayak gitu Aku tuh Gak cuma kangen Sama yang Orang-orang ya Mesti kayak Bebek Ataupun bapak Ibu Adik Semuanya Tapi ya Kangen suasana rumah Kangen suasana main Kayak gitu-gitu loh Kangen makanan Indonesia Jadi Ya jangan menganggap Sepele Kayak gini Alah Uangnya jenengnya kerja Namanya kangen Itu kan konsekuensi Gak bisa gitu guys Banyak loh ya Yang kejadian Misalnya aku punya pacarnya Di rumah Mbak Mbak E lah Mbak Mbak E punya pacar di rumah Pacar ini ngakon Terus pulang Aku pulang Aku kangen Mbak Mbak E yuk pulang Karena di apa Dia bucin Gitu loh guys Jadi banyak banget ya Kayak gitu-gitu tuh Dan kalau misalnya Kalau udah pulang Gara-gara cuma Bapakan kangen tadi Yang rugi itu kita sendiri Rugi tenaga Rugi Waktu Rugi uang Apa lagi Ya kan Kan sayang So Kalau misalnya kalian Emang belum niat Kesini Ya maksudnya Belum niat 100% Kesini Mending Jangan kesini dulu Karena disini tuh Berat sayang Nanti deh Kapan-kapan aku bikinin 24 jam kerjaan aku Itu ngapain aja Di next video ya Tungguin Oke Dan juga Pesanku Ya kalau misalnya Kalian masih di Indonesia Ya puas-puasin dulu Di Indonesia Kuatin mental kalian Kuatin iman kalian Sebelum berangkat Kesini Gitu So Mungkin sampai disini dulu Videoku Kali ini Ya semoga ini Menghibur ya Ataupun Menginspirasi kalian Atau gimana Ambil aja yang baik-baik Yang gak baik dibuang Oke sayang So terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye